Gelaran Piala Dunia 2022 Qatar akan segera dimulai. Banyak orang berbondong-bondong menyaksikan langsung turnamen 4 tahunan ini di Qatar. Beragam bentuk pengorbanan dari para pecinta sepak bola kembali terlihat menjelang Piala Dunia 2022 Qatar yang dijadwalkan berlangsung mulai Minggu 20 November 2022. Salah satu pendukung timnas Argentina rela meminjam uang kepada orang tuanya demi bisa melihat sosok mega bintang Lionel Messi secara langsung. Fans yang bernama Laura Valero tersebut meminjam uang sebesar 8.000 dolar atau sekitar 125,7 juta rupiah. Laura Valero mengaku tak bisa melewatkan kesempatan menyaksikan langsung aksi Messi di Qatar ketika mendapat ajakan dari rekan-rekannya. Terlebih lagi Messi telah menyatakan niat untuk mengukir penampilan terakhirnya di Piala Dunia pada edisi 2022 Qatar. Laura Valero mengaku datang dari Buenos Aires dan tiba di Doha Qatar pada selasa 15 November. Lionel Messi bersama rombongan timnas Argentina dilaporkan tiba di Doha pada Kamis 17 November. Sebelumnya Messi dan kawan-kawan lebih dulu mendarat di Uni Emirat Arab untuk melakoni laga uji coba melawan timnas UEL pada Rabu 16 November. Timnas Argentina sukses memenangi laga uji coba tersebut dengan skor 5-0. Gol-gol kemenangan timnas Argentina dicetak oleh Julian Alvarez, Angel Di Maria, Lionel Messi, dan Joaquin Correa. Selanjutnya Argentina akan memulai perjuangan di pentas Piala Dunia 2022 Qatar dengan melawan Arab Saudi pada laga pertama Group C yang akan digelar pada selasa 22 November. Setelah itu mereka dijadwalkan melawan Meksiko pada 27 November dan Polandia pada 1 Desember pada dua laga terakhir fase Group.